Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Faruh Fahrul Cara kita merawat aglonema agar tumbuh subur Nah, seperti apa aglonema yang tumbuh subur itu? Tentunya aglonemanya berdaun lebar ya Aglonemanya juga berdaun lebat Dan memunculkan warna yang cerah Ini adalah impian ya Setiap orang bercinta ataupun penyuka aglonema Nah, salah satu tipsnya adalah Kita harus lakukan penyeraman sesuai dengan iklim Ataupun cuaca di tempat kita ya Selain dari pungkukan, penyemprotan, dan lain-lainnya Tetapi kali ini kita ingin fokus pada Cara merawat aglonema ketika musim hujan Seperti ini teman-teman Seperti yang Anda lihat di sini Ini media tanamnya ini masih sangat basah ya Karena hujan Jadi salah satu caranya adalah Dicongkelin seperti ini Fungsi mencongkel seperti ini Dua manfaat ya Kalau memang musim hujan Sebentar-sebentar hujan Kalau kita mau mencongkelkan seperti ini Tentunya airnya akan lebih mudah Menguap ya Ataupun terjadi penguapan Selain dia tiris ke bawah Itu nomor satu Dan yang kedua adalah Kalau kita mau melakukan seperti ini Sekaligus Merangsang pertumbuhan akar si aglonema Nah untuk cara ataupun tips merawat aglonema seperti ini Sudah sering saya lakukan ya Sudah bertahun sebenarnya Jadi kalau kita mau congkel Jadinya seperti ini Sudah gembur ya Kalau tadi agak mengendap Tetapi yang perlu diingat adalah Congkelnya Jangan di pangkal batang Seperti ini teman-teman Nah dekat dengan batang gak boleh Tetapi harus di pinggiran pot ya Seperti ini Di tengah gak boleh Karena dekat dengan pangkal batang aglonema Karena siapa tahu Di bawah sana Tertutup dengan media tanam Dia sedang menumbuhkan anakan Jadi kalau kita congkel Maka dia akan rusak Dan yang terakhir Tak pernah lupa Saya mengucapkan ribuan terima kasih Buat teman-teman semuanya sudah berkunjung Semoga ada maaf Terima kasih